Oke, bertemu lagi dengan saya, Gani, Technical Advisor dari Senex Metro Indonesia untuk produk Nutanix. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan video tutorial mengenai cara enable dan disable hack availability reservation dari klaster Nutanix. Oke, apa sih hack availability reservation dari Nutanix itu? Jadi, suatu fitur dari Nutanix untuk memastikan resource dari Nutanix itu tercukupi untuk meng-cover saat terjadi fail, saat terjadi failure atau error. Oke, untuk meng-enable atau disable-nya, kita bisa melalui manajemen konsol Nutanix, Prism. Kita masuk ke menu gear, kita cari, nah ini manajed by hack availability. Oke. Nah, di sini ada kotak yang perlu kita checklist atau kita un-check. Jadi, artinya kalau kita checklist, nah resource yang kita bisa gunakan dari potensial Nutanix itu hanya 50%. Mengapa? Karena saat kita membuat suatu resource, di sisi lain itu terbentuk resource sebagai reserve capacity-nya apabila resource utama ini fail. Oke, sedangkan kalau kita disable, saat terjadi failure ini tidak ada garansi kalau resource-nya akan cukup. Maka yang akan terjadi, Nutanix akan memberikan algoritma base effort-nya. Jadi, covering atau resource ketika terjadi failure itu akan, Nutanix akan memberikan algoritma untuk base effort-nya. Jadi, akan disesuaikan dengan resource capacity yang tersisa. Oke. Jadi, untuk men-enable atau disable-nya, kita bisa menggunakan Prism di menu gear dan manage frame hack availability. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.